Oke ya, yang baru datang boleh ini diketik dulu. Yeh, lagi ngulang ngomong. Berapa orang yang sudah? Boleh angkat tangan, yang udah? Yang udah, yang udah? Yang udah kalau dijalanin bisa ya programnya ya? Udah mau jalan kalau diudah. Oke, tunggu yang lain. Hari ini pertemuan terakhir ya? Senang apa sedih? Ya, pastilah ketemu di semester-semester berikutnya. Dosen SK kan belum semua kalian temui kan ya? Belum ya? Maksudnya kan belum semua ditemui. Sudah ya? Udah kok ngotiknya lama-lama. Pasti belum 60 WPM gitu. Udah pernah ada yang dapat ngukur berapa WPM? 32? 30? Di sini ya, bagi yang lupa ya, kalau mau latihan ya. Nanti bisa tahu berapa kecepatan ngetiknya. Saya? 80, 90, 100. Oke ya, saya coba jelaskan ya. Saya mulai dengan analogi yang paling gampang untuk gambarin ini. Sebentar, mana ininya? Ya, bukan. Nah, konsep coding ini sebenarnya sudah mengarah ke yang namanya OOP. Ada yang tahu OOP? Nah, itu tahu berarti pinter dah. Ada yang tahu objek oriented programming OOP? Enggak gitu ya? Berarti yang tahu OOP udah pernah belajar OOP sebelumnya? Yang udah, yang udah. Baru tahu sekarang, dengar nama doang. Dengar nama, enggak tahu rasa gitu ya. Lupa nama, enggak terasa Pak. OOP? Nah, analogi paling simpel untuk gambarin OOP adalah ya, itu bicara soal kerangka. Kerangka. Nah, saya ambil contoh hewan kucing. Apa ciri-ciri kucing? Asal bagian bulu, jangan cepat. Ciri-cirinya adalah berbulu. Yuk, bukan, bernapas lain ya. Cakar, wih mamalia. Tidak, berbulu, cakar, omalia, kaki empat. Itu kan nafasti ya. Jenis kelamin gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada lagi setiap lagu yang namanya tingkah laku. Ngeong. Apa, kucing biasanya? Jangan suaranya. Tingkah lakunya. Makan, minum, tidur, meju. Berak dia. Dan lain sebagainya. Kawin gitu ya. Nah, kalian bisa enggak membedakan ciri-ciri dan tingkah laku? Bisa? Apa tuh? Jadi kalau mau belajar OOP, harus dulu melihat setiap, setiap yang kalian lihat itu punya ciri-ciri dan tingkah laku. Jadi sudut pandangnya gitu dulu, baru belajar OOP. Jangan sededan bermuka Java, muka NetBean, muka Android Studio, puyeng. Jadi pola pikirnya diubah dulu, setiap hal yang kalian lihat itu punya ciri-ciri dan tingkah laku. Itu belajar OOP. Jadi pola pikirnya diubah dulu ke situ. Jadi kucing, ciri-ciri kucing adalah yang menempel pada dia. Nempel pada dia, walaupun dia tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain, itu ada. Bulunya pasti ada, lalu dia pasti punya cakar, ya mama liat, kakinya empat, lingannya dua, matanya dua. Itu ciri-ciri. Kucingnya enggak perlu ngapa-ngapain. Nempel di situ. Nah, kalau dia tingkah laku, dia bergerak. Pergerakan yang dilakukan itu semua masuk tingkah laku. Jelas ya? Jadi melihat segala sesuatu itu, semuanya ciri-ciri dan tingkah laku, sampai ke mobil di jalan. Mobil di jalan ciri-cirinya, rodanya empat, pintunya dua sampai empat, kenalpotnya satu, itu ciri-cirinya. Ada mesinnya di depan, mesin di belakang. Tingkah lakunya adalah ngegas, ngerim, berhenti, belok kanan, belok kiri. Oke ya, jadi bisa dipahami dulu ya, ciri-ciri dan tingkah laku ya. Kita kembali ke bentuk nyatanya. Yang paling atas, from collection import DQ. Jadi Python punya library yang namanya collection. Jadi kumpulan library yang berada di dalam collection. DQ adalah salah satunya. Sekarang anggap DQ itu adalah kucing. Jadi kalau dijadikan analogi yang tadi, sintaksnya bisa dilihat seperti ini. Kalau jelasin bahasa pemeragaman rumit, maksudnya mengkilit. Saya pakai analogi yang ini. Jadi from collection import DQ, kalau diibaratkan analogi yang tadi adalah from hewan import kucing. Jadi Python masih punya anjing, masih punya tikus, masih punya buaya gitu ya. dan lain sebagainya. DQ adalah salah satu dari collection. Ngomongin OOP yang paling tajam adalah pakai analogi ciri-ciri dan tingkah laku. Jadi baris pertama bisa dibayangkan ya. Jadi Python punya sekumpulan library yang dikelompokkan dengan nama hewan. Kucing adalah salah satunya. Dikelompokkan dalam collection, atas nama collection, DQ adalah salah satunya. kita akan memakai DQ. Kita akan memakai kucingnya saja. Jadi diantara semua collection, kita akan memakai DQ saja, kita akan memakai kucingnya saja. Karena kita tidak akan ngoding anjing, buaya, tikus, dan lain sebagainya. jangan sebut buaya, Pak, itu saya. Oke, lalu berikutnya, mana kodingnya nih? Ya. Nah, itu bagian inisialisasi, saya anggap seperti, apa nama kucing yang paling familiar? nama-nama. Nama-nama. Doki. Doki sih kudu. koding berikutnya bisa dibayangkan seperti ini. Jadi kita import kerangkanya kucing. Jadi, Python itu sudah punya, kalau kamu pakai kucing, yang ini yang diimport, kalau kamu mau ngoding buaya, ini yang diimport, kalau kamu mau ngoding tikus, ini yang diimport. kita sudah putuskan bahwa kita akan ngambil DQ, kita akan ngambil kucing. Berikutnya, kucing itu kita ciptakan. Namanya adalah Garfil. Jadi, DQ itu kita ciptakan, namanya adalah Q. Ini bacanya Q, bukan QW. Q, ya. Ini bacanya Q, gitu aja. Ini DQ. Ya, Q, DQ. Jangan QW, malu-maluin nanti. Dia masuk di stiki. Belajar apa tadi? QW. Ini ngajin Pak Andika. Ya, bacanya Q dan DQ. Lalu, ini adalah isinya. Isinya. Kalau diibaratkan analogi, masuk ke sini. Jadi, DQ itu adalah list, ya. List. Nah, kalau di kucing, bisa diibaratkan seperti itu. Perumpamaannya. Ini masih bisa kita masukkan lagi apapun yang kita inginkan. Kalau dia bentuknya list seperti tadi, yaudah 1 sampai 5. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Ada juga yang bilang, kalau kalian belajar OOP, berarti kalian belajar menjadi Tuhan. Karena nge-import dulu, mau bikin apa, menciptakan apa. Setelah diciptakan, bikin makhluknya, kasih nama. Setelah itu, dia bisa ngapa-ngapain, punya tingkah laku. Kalian bosan, bisa kalian pro-lino, destroy. jadi sekalian jadi dewa siwa, menciptakan, memelihara, melebur. Ini kalau ada yang non-Hindu, roaming ya, enggak apa-apa ya. Jadi kalian di sini, berfungsi atau mirip, seperti dewa Brahma ya, menciptakan. Ini komputer ke dewan-dewan. Lalu di sini juga masih menciptakan ya, jadi dengan kucing yang sudah kalian import, kerangka kucing, kalian menciptakan sebuah makhluk, yang namanya Garfil, dengan segala atributnya, dengan segala ciri-cirinya. Berikutnya dia akan punya tingkah laku di sini, ngeong, segala macam. Itu memelihara kayak dewa Wisnu. Semang-semang bukan dewan-dewan. Sud-sud-sud. Ya berikutnya saya lanjutkan. Nah, di sini ada Q-append. Q-append, 6. Berarti kan menambahkan elemen baru. Analoginya kayak gitu. Ya, biar halus sedikit kan gitu ya. Pak, saya dari luar Bali, nggak tahu apa itu nge-ngek. Tetaplah tidak tahu ya. Gua sudut tinggi. Nah, nge-ngek itu berak. Pasal Balinya. Jadi, koding-koding di bawahnya adalah tingkah lakunya. Ada Q-append, ya, bentar ya. Ada Q-append, ada Q-poplave, ada Q-apa nih lagi. Itu aja sih baru ya. Baru append dan poplave yang ada di sini. Itu adalah tingkah lakunya. Jadi, si Q, objek Q ini mampu menambah, ya, sekaligus mampu menghapus dari yang paling kiri. Analoginya gitu. Paling ngena. Ya, kayak gitu. Jadi, ini adalah ciri-ciri, ini adalah tingkah laku. Ciri-ciri, tingkah laku. Itu dulu untuk memahami OOP. Nanti OOP di semester berikutnya ada satu mata kuliahnya sendiri. Kayak gitu ya, kira-kira ya. Sekarang perkenalan aja dulu. Perkenalan aja, biar tahu sedikit. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang coba ambil HP kalian. Pegang HP-nya. Kapan lagi kuliah disuruh megang HP kan? Sudah pegang HP? Baik Android atau iOS, keduanya ada status bar di atas itu. Bar notifikasi itu. Ciri-cirinya apa? Di atas, bisa di bawah kok. Ciri-cirinya apa? Status bar itu. Ciri-cirinya adalah ada panjang dan lebarnya. Benar ya? Ada panjang dan lebarnya. Ada waktunya. Ada sinyalnya. Ciri-ciri adalah apa yang dia punya. Ingat, apa yang dia punya. Kalau kucing punya mata, punya kaki, punya ekor gitu. Status bar itu punya apa? Ya, punya sebagian. Ciri-ciri itu punya, ya itu ya. Dan segala macamnya isinya. Tingkah lakunya apa? Bisa ditarik ke bawah. Bisa balik ke atas lagi. Ke samping bisa? Enggak bisa ya. Ciri-cirinya misalnya ada tombol brightness. Itu ciri-ciri. Tingkah lakunya adalah brightnessnya bisa digeser. Jadi kalau kalian nanti mau ngoding HP, mau ngoding bikin aplikasi Android, berpikirnya kayak gitu. Jadi enggak langsung ngoding. Mikir dulu. Mikirnya kayak gitu. Mikirnya adalah ciri-cirinya apa? Apa yang akan ada di situ? Tingkah lakunya gimana? Itu OOP. HP kalian adalah buktinya. Sampai. Kalau cowok-cowok kan pintar berimajinasi. Ya, benar. Cowok-cowok harus ditanya. Jadi kalau dibawa ke yang ini, kalau dibawa yang ke ini, dengan analogi kucing tadi sudah jelas. Jadi bagian yang ini adalah import. Kita mengimport DQ dari koleksinya Python. Lalu DQ itu kita buatkan objek. Kita kasih nama. Ini nama ya. Jadi nama kucingnya adalah Q. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu dia bisa bertingkah laku yang sudah juga disiapkan oleh Python. yaitu append, ada append, lalu ada poplet. Bisa dibayangkan ini adalah mengeong, ini misalnya lari. Dia melakukan sintaksnya. Ada yang ditanyakan? Itu bisa dilihat di dokumennya Python. Kalau mau lihat lebih lengkapnya. Lebih banyak lagi. Ini ya, bisa lihat nih. Library Collection. DQ yang ini yang tadi. Ini DQ-nya. Bisa input banyak, bisa input yang lain, bisa panggil yang lain. Ini sudah ada penjelasannya. Yang jelas banyak banget. Kalau mau nyari, ada di doknya Python. Library apa dia. Ini baru collection saja. Library-nya banyak lagi. Bentar ya. Collection, data type. Ini bisa ya. Nggak habis-habis ini. Banyak banget ya. Bingung melihat yang mana. Ini kayaknya semua ya. Ini bisa di klik lagi, lalu muncul lagi satu halaman. Bahkan library Python itu bisa jadi satu perusahaan. Ini contohnya. Jadi kalau kalian pernah dengar atau pernah baca, pernah nyoba yang namanya NumPy, TensorFlow, Pythorch, Teano, OpenCV, segala macam, itu baru library saja. Dan library itu jadi satu perusahaan. Jadi ada developernya khusus untuk ngembangin library-nya doang. Library-nya punya website sendiri bahkan. Itu library Python saja. Ini misalnya. Dia punya website sendiri. Contohnya, NumPy. NumPy ini buat ngolah angka. Ini library loh. Ini library. Ini library. Library-nya banyak banget. yang kita pakai tadi adalah collection namanya. Di dalam collection itu ada subnya yaitu DQ. Analoginya sama semua seperti gambar kucing tadi. Jadi koleksinya ibaratkan hewan, DQ itu adalah kucing. Di luar hewan masih ada tumbuhan segala macam. From tumbuhan import mawar gitu. Nah di Jupiter yang kalian pakai, yang di Anaconda itu size-nya kenapa 500 MB? Karena 500 MB itu berisi library-nya. yang sifatnya offline. Seandainya nanti belum di Anaconda itu ada library yang ingin kalian pakai, cuma Anacondanya belum punya, kalian install dulu. Install lagi, ditambah lagi. Di collab kenapa semuanya berhubungan dengan internet? Karena library-nya online. Jadi ketika dia import, dia connect internet gitu ya. Jadi gitu aja bedanya. Lalu berikutnya yang di bawah, yang di bawah ini enggak saya jelasin ya. Yang di bawah ini adalah bagaimana membuat library-nya. Jadi kalau tadi ada from collection, import DQ. Kalau kalian ingin membuat DQ-nya, ingin membuat kucing-nya, sintasnya begini. Jadi yang dibuat adalah kelas. Kelas itu adalah bagaimana membuat hewan sendiri. Bagaimana membuat kucing sendiri. Pak, saya ingin bikin makhluk kucing kaki 6. Itu tidak ada di library, Pak. Gimana caranya? Eh, bikinnya pakai kelas. Jadi di kelas ini kalian bisa custom, kucingnya bisa masukkan kaki 6, ekor 2 gitu ya. Ya lama-lama jadi QB gitu ya. Itu ya. Jadi bikinnya pakai sintaks kelas ini. Jadi semua di inputkan. Contohnya gini. ISMT. ISMT adalah tingkah laku. Untuk mengecek apakah dirinya kosong. Contoh, kucing tingkah laku lapar. Kalian ngoding laparnya sendiri. Kalian bikin kucing ekor 9, lalu bikin perilaku adalah lapar. Atau ngamuk di Konoha gitu ya. Jadi kalian bikin kelas, kelas QB, kelas QB, lalu defnya adalah ngamuk di Konoha gitu ya. Begitu analoginya. Ngamuk di Konoha. Bawahnya berikutnya tingkah lakunya apa gitu ya misalnya ya. Apalagi jurusnya QB? Oh iya, biju damai gitu ya. Saya pura-pura tidak tahu biar tidak kelihatan bibu gitu ya. Aslinya gimana, Pak? Aslinya enggak juga. Itu ya, jadi apa namanya, analoginya seperti itu. Jadi kelas itu adalah membuat objek sendiri, membuat makhluk sendiri, lalu juga mendefinisikan tingkah lakunya sendiri. Itu kalau pakai kelas. Nanti bisa dicoba, sintaksnya panjang. Nah oke, enggak habis ya? Habis ya? Singkat ya? Ada yang ditanyakan kira-kira? Nanti sintaksnya bisa dicoba di rumah. Boleh banget, enggak apa-apa. Kita cek apakah sastra sudah ngumpul. Masa sih? 15 ya? Kita intip dia. Kita intip di kelas dulu. Masa sih sudah ada yang kumpul. Sudah ada. Sudah ada ya satu orang. Perlu di klik orangnya? Yang belum saja kita klik. Ini yang belum ya? Ini yang belum nih. Yang udah nih, udah kelihatan ya? Ya, boleh tanya sastra sudah makan siang atau belum? Bawa nggak bopi sepesing gitu ya. Ya, jadi sastra sudah ngumpul. Memang belum saya set deadline-nya gitu ya. Karena kalian kan masuknya ganti-gantian. Jadi kalau saya set deadline-nya kan tidak adil. Sekarang sudah masuk barengan nanti suri ada deadline-nya. Gimana? Periksa. Kan suri ada yang suruh meriksa. Meriksaannya gampang. Kalau bisa di run yaudah. Nggak bisa di run yaudah juga. Gitu aja meriksa. Tinggal dibuka, running, bisa run, udah. Running, nggak bisa run, yaudah. Close lagi. Gitu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Lalu soal UASnya. Lalu UASnya kira-kira spoiler. Spoiler. Spoiler, spill. Gitu aja lah. Yang pertama pasti keluar bangun datar. Bagian favorit kita ya. Matematika membuat guru matematika membangga. Bangun datar, keluar, bangun diarsir ya. Bangun diarsir. Itu pakai fungsi. Seperti lingkaran segitiga. Lalu, matematika pasti keluar. Maksudnya soal coding yang ada matematikanya itu pasti keluar. Satu lagi adalah ini, apa namanya, Q dan OOP. Sudah, sudah saya spill soalnya. Jadi ada tiga soal. Soal yang pertama adalah bangun yang diarsir. Soal yang kedua adalah matematika. Soal yang ketiga adalah Q dan OOP. Waktu satu jam. Kalian masukkan di gambit. Satu jam, setornya submit ke Google. Jadi siapkan facebis, internet, apa segala macam. Ada yang ditanyakan? Puasnya? Hah? Open ya. Maksudnya pasti open, tapi saya jamin kayak kemarin. Kalian akan tetap frustasi walaupun buka. Google tidak bisa membantu kalian. Puasnya Rabu Depan. Takal 12. Puasnya Rabu Depan. Takal 12. Tidak tahu ya. Tiga dulu. Bisa buka-buka. Soal tiga itu apa aja. Yaudah, udah semuanya. Tiga itu kerana-kerana. Tidak tahu. Tiga dulu. Di sini-sini. Di sini-sini. Mata bikin try out lah. Lalu ya. Lalu semuanya saya minta buka www.menti.com lalu masukkan kode ini. Wah, ini sudah mau selesai. Jadi buka www.menti.com lalu masukkan kode itu. Kalian ketik tiga kata untuk kuliah ini. Kata ya, bukan kalimat ya. Kata. Yang jujur aja. Jadi ketik tiga kata untuk kuliah algoritma. Ini 36397263. Pusing. Ya, semuanya ya. Pusing. Oke, menyenangkan ya. Wah, kontra ya. Ada menyenangkan, ada pusing. Kata ya, kata ya. Kata ya, kata ya. Nanti kalau ada yang sama, agar gede. Oke, kata aja. Mau yang minus bagus, Pak? Jujur. Jujur, jujur. 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 Yuk, sambil absen, sambil ngisi ya. Ada yang kata gila ya. Ayo, kalau dua puluh. Kalian kan bertiga puluh. Kata, kata. Kalau banyak panjang tak berapa. Ada ganas ya. Kata, 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 kata Terima kasih. Terima kasih.